Kronologi meninggalnya cagup Maluku Utara Beni Laos dalam kecelakaan speedboat. Calon gubernur Maluku Utara, Beni Laos, dipastikan meninggal dalam kecelakaan speedboat saat sedang mengisi BBM di Pulau Taliabu, Sabtu siang, tanggal 12 Oktober tahun 2024 sekitar pukul 14.00 lewat 5 waktu Indonesia Timur. Speedboat yang ditumpangi Beni Laos dan rombongannya mengalami kebakaran di Pelabuhan Bobong, Desa Bobong, Pulau Taliabu, Maluku Utara. Speedboat itu berisikan sejumlah penumpang, diantaranya Beni Laos, Cagup Maluku Utara, Sally Coanda, istri Beni Laos. Hendra Tates, Cabup Kepulauan Sula, Esther Tantri, anggota DPRD Maluku Utara, dan Mubin Awahib, Ketua PPP Maluku Utara. Speedboat tersebut hendak akan bertolak dari Desa Bobong ke Desa Kawalo, Kecamatan Taliabu, Barat, untuk kegiatan kampanye di Desa Kawalo. Belum sempat bertolak dari pelabuhan, speedboat tiba-tiba meledak yang disertai kobaran api. Ledakan terjadi kala semua rombongan sudang berada di dalam atau sudah menaiki speedboat. Pada saat itu, dari informasi yang diperoleh, operator speedboat sedang melakukan pengisian BBM. Dalam insiden kecelakaan ini, beberapa orang dikabarkan meninggal dunia. Korban meninggal dunia satu. Beni Laos, calon gubernur Maluku Utara. Dua, Esther Tantri, anggota DPRD Maluku Utara tiga. Mubin Awahib, Ketua PPP Maluku Utara. Empat, Hamdani Buamona, anggota Polres Kepulauan Sula. Lima, Nasrun SPD enam, Masudin Ode Muisi sedangkan korban yang dilaporkan selamat diantaranya. Satu, Selly Coanda, istri Beni Laos. Dua, Hendra Taes, calon bupati Kepulauan Sula. Tiga, anak dari Beni Laos empat. Satu perempuan yang ikut dalam rombongan speedboat. Kata Kabit Humas Polres Maluku Utara Kabit Humas Polda Maluku Utara Kombes Pol Bambang Suharyono memberikan sejumlah keterangan. Dikatakan, saat ini laporan terkait insiden tersebut sudah diterima dan ditindak lanjuti. Pihaknya kini tengah membantu Polres Pulau Taliabu untuk penyelidikan. Untuk penyebabnya, saat ini tim di lapangan masih lakukan penyelidikan, katanya. Saat semua sudah di dalam, speedboat, terjadi ledakan, untuk kepastiannya kita belum tahu, sementara masih penyelidikan, tambahnya. Doa Sultan Tidore Sultan Tidore Hussain Shah mengajak masyarakat Maluku Utara, mendoakan cagup Beni Laos dan keluarga yang terkena musibah. Yang mana speedboat milik Beni Laos yang digunakan untuk berkampanye di Pulau Taliabu terbakar abis. Sabtu, tanggal 12 Oktober tahun 2024, insiden kebakarakan speedboat Bella 72 milik calon gubernur Maluku Utara, Beni Laos, di Pelabuhan Bobong, Pulau Taliabu, Sabtu, tanggal 12 Oktober tahun 2024, menyebabkan dua orang meninggal dunia. Dok, Tribun Ternate, dalam insiden itu, ada sekitar 40 penumpang di dalam speedboat, termasuk calon bupati, cabup. Kepulauan Sula, Hendra Tates, Ketua DPD Demokrat Maluku Utara Rahmi Hussain, Ketua DPD PPP Maluku Utara Mubin Awahid, dan anggota DPRD Maluku Utara Esther Tanti. Ketika duka itu datang, semua orang adalah keluarga saya, ucap Hussain Shah yang juga cagup Maluku Utara. Dikatakan, ia baru saja mendapat berita duka kebakaran speedboat Beni Laos. Menurutnya, pertarungan dalam pilkada tak bisa dijadikan sebagai pertentangan. Dan baru saja kita mendengar musibah yang menimpa speedboat yang ditumpangi oleh saudara kita, Pak Beni Laos dan Ibu Sherly. Kemarin speedboat itu menabrak batang kayu dan saya menyampaikan, ucapan, duka, mudah-mudahan bisa membaik. Tapi hari ini speedboat beliau terbakar, dan dikonfirmasi dari berbagai pihak ada tiga atau empat orang meninggal, jelasnya. Hussain Shah pun mengajak semua orang menundukkan kepala, untuk mendoakan Beni Laos dan keluarganya.